Lepas, lepas, enggak usah, enggak usah, lepas, intinya aku mau putus sama kamu, inti, enggak, 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 apa sih, lepas, enggak mau, enggak mau, pokoknya aku mau putus sama kamu, lepas, kalau kamu enggak mau lepas, aku mau kandang kamu di sini ya. Terima kasih. 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 bisa sayang sama cowoknya juga kalau kayak gini kan jadi aku curiga sama dia lu telpon Bujang suruh Bujang tetep mantau disana aja kita kesana aja minta lokasinya yaudah kalau gitu kita kesana aja yuk dan akhirnya salah gengs kita pun dari tim katakamutus juga bareng sama Yulia langsung menuju ke posisi yang diberikan oleh tim lader kita Bujang-bujang monitor Bujang gue udah nyampe di tamannya tapi posisinya lu dimana oke gue udah liat asir gue udah liat asir di depan gue gue ngikutin dia aja oke ya udah ikutin timnya kita depan itu Pak Oh kalau penyadap soalnya dong tapi nih si cowok kamu itu kayaknya lagi belajar gitu nggak sih soalnya geraknya dibimbing enggak tahu tapi kayak emang lagi nggak tahu dianya ini emang lagi latihan silat atau emang cuman lagi nyantai-nyantai doang ke ngabisin waktu atau apa tapi yang terpenting sekarang adalah dia ternyata bohong sama lu dia bilang kok tadi dia pulang ke rumahnya ini berarti aku udah sering diboongin sama dia pasti tapi lu baru pertama kali ini ngeliat dan juga ya ngatauin ternyata dia bohong sama lu baru pertama kali karena itu pun karena aku ngikutin ini ya kan kalau mau ikutinnya aku nggak tahu apa-apa itu tuh dia udah kelak oke Ari-Ari si Junian suruh deket lagi dong posisinya dia dong biar gue denger jelas banget nih suara mereka mereka ngobrolin apaan misalnya kita ngeliat perasaan mereka udah selesai latihan silat itu mereka duduk berduaan di sana dan ya obrolan mereka sih obrolan biasa aja gengsi kenapa kamu kok lagi tampak kesel atau sedih tuh gimana gitu enggak sih kan sebagai cowok kan harus bisa yang ini harus bisa gitu enggak tapi dari dari apa yang mereka lakukan di sini pun juga nggak kelihatan balik kalau emang ada hubungan khusus diantara mereka berdua gitu loh tapi dia bohongin aku pak dia bohongin aku loh tapi gini deh ini berlanjur mereka kayak gini tapi diantara mereka berdua juga nggak ada ngomongin yang yang macem-macem gitu loh jadi kita pun juga nggak bisa mengira kalau emang mereka ini punya hubungan spesial keakrapan mereka ini terasa banget dari obrolan mereka yang kita dengar melalui ala penyadap suara kita di sana Yulia bilang gua makin yakin udah kak aku makin yakin buat aku sama dia karena apa pertama aku udah nggak sayang lagi sama dia aku udah nggak ada rasa nggak apa-apa sama dia dan kedua dia udah bohongin aku kak dia udah bohongin aku dan aku aku makin yakin buat putus sama dia oke tapi disini kan kita akan tetap untuk bikin momen putus hubungan sama dia dengan cara yang spesial banget ya itu jangan dianggulanku oke kita campur deh langsung campur deh punjang jadi kita take out dari tempat itu menyudahi pengintaian hari itu gengs dengan kesimpulan kita akan bikin mereka momen putus besok jadi sekarang gua pun sama tim nyata kamu terus langsung berkoordinasi untuk kita bisa melaksanakan momen ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan coba ya udah oke ready ya tapi jangan sampai kalian kelihatan dulu nanti kita kasih tahu ya udah coba telepon dia udah nyampe mana yuk siap-siap yuk yo clear area yuk clear area yuk yo clear 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 nggak lama kemudian kita ngeliat nih kalau Julia datang sama Taubek ngasih tahu tadi sama kita kalau dia udah masuk ke dalam taman ini tapi kita belum melihat dia sampai di posisi yang sudah kita tentukan ah ah itu nih itu kita standby Ardi dia udah nyampe di posisi Ardi monitor Oh itu kan itu udah di bekeling kamera juga udah udah kan emang ceritanya kayak ngevlog-ngevlog dan juga sambil selfie-selfie gitu gitu oke yuk semuanya standby itu ajene kita tiga orang itu standby ya Kusut mana dia nih? Kusut ala penyadapnya mana nih? Mau kemana? Mau kemana? Itu disini dulu aja Patungnya gak pake kelana Kamu inget? Dulu kita sampe sini patungnya gak pake kelana? Engga sih Kamu inget gak? Ini tuh tempat paling bersejarah buat kita Inget gak? Tempatnya tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Yaudah kamu dong tebak dong Tanggal 19 19 Ya Salah Ini tuh tempat balik peselera buat kita Kamu inget? Ini tempat Ini tempat kamu nembak aku Ya aku inget Ingat banget Disini kita emang menyuruh panggil kita ini untuk ngajakin si cowoknya ini untuk datang kesini Untuk nikmatin waktu Dan juga sambil kotor-kotor dan juga selfie-selfie disini Dan nantinya baru kita akan menyiapkan Momen spesial untuk mereka berdua Yaudah kita foto-foto dulu yuk Yaudah sebelah sini aja nih Enggalnya bagus Ya sebelah sini aja Mana yang Sebelah sini? Sini ya Oke langsung keluar aja Langsung keluar aja Langsung keluar aja Udah Ardi kekirinya dikit Ardi Kekirinya mereka Kekirinya mereka Iya itu buat kamu Aku udah tau semuanya Tentang kamu Kamu sering boong sama aku Kamu Kamu boongin aku Kemarin kamu sering ku sama cewek lain Aku tau Karena datang Andang Sentai Berita 見